Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, menjelang siang ini kita lanjutkan untuk perkuliahan terakhir untuk manajemen dan analisis data. Dan terakhir ini kita bicara nanti adalah survival analisis dalam hal ini. Baik, untuk itu kita coba pastikan datanya mungkin sudah di-copy di laptop masing-masing Anda dan tentu di working directory ya atau di tempat kita bekerja datanya yang kemarin kita pastikan sudah ter-copy. Itu yang lupa kemarin Pak Dev. Kirimkan ke Anda sebelum ini. Coba saya perbesar dulu. Survival analisis ini secara prinsip kalau nanti Anda belajar di biostatistik sebenarnya tidak jauh berbeda dengan kita pelajari kemarin untuk progresi logistik. Bedanya adalah karena kita menggunakan outcome berbeda karena di survival ini biasanya kita menggunakan count atau jumlah dalam hal ini. Sedangkan kalau di regresi logistik tentu kan bentuknya adalah di kotomas atau di kotom. Ya tidak, ya mati atau sembuh, seperti itu. Nah sedangkan di di apa namanya di survival ini kita menggunakan bentuknya adalah waktu nantinya. Nah sebelum kita masuk ke A sedikit saja untuk Pak Dev mau menjelaskan ke Anda terkait dengan survival analisis ini ini ada paper yang bagus juga untuk Anda baca nanti biar jelas pengenalan atau memang memahami nanti bentuk analisisnya. Ini coba Pak Dev share. Nah ini Anda bisa download paper ini nih ini untuk memahami juga untuk Captain Mayor-nya nanti ini kurva untuk survival analisis. Nah Anda nggak terlalu apa namanya menjelaskan sebenarnya yang menarik adalah di grafiknya ini. Nah jadi memang nanti Anda harus pahami ya di dalam untuk anatomi misalnya kita bisa melihat sekuens waktu yang akan kita lihat nanti perjalanan bentuk apakah intervensi kah atau memang melihat ke apa namanya kesintasan ya kalau bahasa lainnya survival itu lah kesintasan atau life expectancy dari pasien dalam hal ini untuk melihat arahkan hidupnya atau memang kita melihat nanti sekuens waktunya. Ini biasanya studi kita bisa lihat dimulai dan ini aktual periodnya dua tahun misalnya kan ini enroll akhirnya dan ini mungkin data diperoleh dan ini perlakuan sudah diberikan berakhir disini. Nah ini dalam sekuens waktu ini yang jadi penting kalau bahasa sering kalau di ujian itu jendela waktu untuk kita melihat survival ini. Nanti paper ini Anda akan nanti kita kasihkan ke Anda nah ini kita bisa melihat sekuens waktu setiap subject itu kita melihat ini ada mungkin tiga yang kita bisa melihat ini ada yang long term ada panjang akhirnya dia juga sensor nanti ada juga yang event atau dalam ini bisa saja dia meninggal yang bulat ini yang tidak gelap ya masih kosong nanti ini masih sensor apakah dia katakan sembuh atau dia bisa saja plus follow up disitu. nah ini event terjadi nah sedangkan di video waktu itu kita bisa melihat jendela waktunya kapan dia start dia kasusnya sampai dia meninggal karena memang untuk survival ini lebih cenderung rancang studinya adalah kohort dalam hal ini oke nah ini sebagai pengantar nanti kita kirim ke Anda papernya ini nah di dalam art studio nanti kita bisa analisis juga seperti ini nah tentu nanti model datanya kita bisa lihat ini sering mahasiswa yang mungkin agak bingung adalah pak model data untuk survival ini seperti apa nah ini harus Anda harus pahami juga nanti kita lihat sama-sama oke nah nah di survival ini coba nah nanti setidak-tidaknya coba kita running ini untuk dapatkan gambaran ini nah sekira-kira seperti ini nanti Anda bisa lihat nah kalau data secara individu anggaplah kelihatan ya semua nah ini kan kita bisa lihat nah bedanya kalau yang bulat adalah sensor sedangkan event itu adalah artinya dalam ini bisa jadi kasus dia meninggal nah ini prode waktu ini kan 4 tahun dan kita bisa lihat ini 2,5 tahun sampai 7,5 tahun nah ini yang kita full up kita bisa lihat nah nanti kita melihat rancangan studi kita sampai kapan kita ingin melihat ini waktu studi dan melihat berapa yang berapa yang tidak gitu nah itu kita bisa melihat berapa yang sakit dan tidak sakit seperti itu atau nanti yang meninggal dan tidak meninggal kalau sifatnya sifat penyakitnya kronis nah kalau yang akut kan bisa kita lihat juga dia sakit tidak sakit dalam hal ini dan itu kita bisa menilai masing-masing objek dalam hal ini dan apa subjek dalam hal ini dan itu kita bisa menilai harapannya dan kita bisa melihat berapa faktor risiko yang kita bandingkan antara masing-masing objek ini nah di dalam RStudio ini ada mungkin tambahan bagi Anda nanti Anda bisa download di di package-nya ini kalau yang sudah mungkin sudah di download nah itu ada tambahan nanti ada tiga kalau tidak salah nah sebenarnya survival kan sudah ada di sebelumnya paling nanti Anda tambahkan kita coba zoom nah di di sini Anda bisa tambahkan nanti di sublabel itu ada tiga ini kemarin kan sudah ya Tdivert DPLIR Summary Survival sudah label Pd nah ini tiga ini Anda tambah Schemer 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 ini kan Schemer dan Survive Miner ini dan Scale tambahkan satu lagi caranya gimana ya gampang ini jangan Anda tidak tahu lagi Anda tinggal klik di package di bawah ini Anda klik install Anda tinggal cari Schemer R1 terus satu lagi apa Surf Miner di sini ini Miner bukan yang Mixer yang Miner nah satu lagi Anda bisa tambahkan Scale oke ya ini ini tolong Anda download dulu nah ketika sudah Anda download dipastikan ini Anda tambahan packet baru nanti Anda coba saja nah ini kita running tentunya ini sama seperti yang sebelumnya ini running jadi tidak ada error di sini kita bisa coba nah tentu juga data yang kita panggil ini data contoh yang tadi dikirim ini data dulu waktu data waktu saya plant yang satu yang kasih contoh ini bagus buat Anda belajar nah datanya JK project nya juga JK dulu nah coba Anda lihat di data ini ketika kita running view data nah coba lihat di struktur data ini jadi penting nanti Anda mengkondisikan nah jadi kebetulan ada dua variable untuk grupnya itu adalah tingkat pajanan ini tinggi dan rendah ini 0 yang tinggi sedangkan 1 yang rendah terus ada kelas satu lagi kelas disini adalah kelas 3 dan kelas 4 oke nah karena dulu kita melihat tingkat pajanan itu tinggi dan rendah kita sudah lihat dimana pajanan tinggi dan rendah dulu wilayahnya Jakarta Selatan juga yang tinggi sedangkan yang rendah itu barat kalau tidak salah yang utara juga tinggi nah dipilihlah SD nah SD sudah terpilih dan kebetulan yang dinilai kelas 3 dan kelas 4 kenapa kelas 3 kelas 4 jawabannya karena memang kelas 3 dan 4 ini yang paling rentan dibandingkan kelas 5 kelas 6 tapi kalau dibandingkan kelas 1 kelas 2 karena kelas 1 kelas 2 hanya separuh hari dia sekolah waktu itu sedangkan kelas 3 kelas 4 dia paling rentan tapi dia full sekolah sampai siang waktu itu nah inilah yang terpilih dan yang nilai itu adalah gangguan pernafasan ada sakit tenggorokan batuk-batuk kalau kita bisa geser disini ada edung berlendir dan sampai juga edung tersumbat disitu nah coba anda lihat ini ada dua masing-masing variable itu ada dua variable disini ada dua kolom ini contoh kan ada T underscore SKT ini kan sakit tenggorokan nah F itu adalah sakit tenggorokan nah coba bedakan di awalnya ada T underscore disini ada F underscore ingatnya apakah T ini adalah waktu dia sakit sedangkan ini adalah status dia sakit atau tidak seperti itu nah coba anda lihat tentu kalau kita lihat ada satu-satu kontrol kasus disini nah ini waktunya ini waktu kebetulan unitnya ini hari berarti kan hari ke-7 dia sudah sakit nah tentu kondisi sakit disini simbolnya adalah satu sedangkan yang tidak sakit adalah no dalam hal ini nah ini ini contoh kita bisa apa kondisikan nah sama juga misalnya batuk ada T nya waktu time ya sedangkan ini frekuensinya itu adalah status dia statusnya artinya batuk atau tidak atau sakit atau tidak dalam hal ini nah seperti ini nanti model bentuk distribusi datanya untuk survival analysis nah Pak bagaimana mendapatkan 7 hari 10 hari yaitu kalau nanti anda di rumah sakit ya tentu kan yang dapatkan tanggalnya nah anda kita butuh menghitung nanti tanggal kapan dia sakit apa tidak nah itu kita melihat tanggalnya itu dari tanggalnya itu nanti dikurangin berapa hari jumlah dia meninggal kapan dia meninggal kapan dia masuk dirawat nah kapan dia gejala mulai nah itu kan harus detail nanti nah itu yang biasanya kakak kelas anda melakukan studi survival ini detail untuk bicara tanggalnya tadi nah tanggal itu nanti dikalkulasikan bisa juga dengan Excel atau dengan R juga bisa untuk menghitung nanti waktunya berapa hari kalau unitnya hari kalau diganti juga bulan oke nah nanti untuk cek datanya makanya kita gunakan skim R ini atau skim skimer ini kita bisa lihat di skim pintaknya nah ini kita bisa cek nah ini nanti akan terlihat bentuk data minimal di sini akan terlihat ada apa semacam parameter statistik sederhana min median ini kuartilnya kita bisa lihat dan histogramnya untuk sederhana ini untuk melihat distribusinya saja secara sederhana tapi ini kan merupakan apa tidak menjadikan output final kita tapi untuk melihat distribusi data secara sederhana nah selanjutnya ini pada yang ingin jelaskan ke Anda ini nanti Anda coba untuk latihan nah Anda bisa juga lanjutkan nanti untuk tugas Anda yang pertanyaan nomor 4 dan 5 kalau tidak salah yang kemarin nah ini contoh kita gunakan data JK ini nah tentu kita panggil nanti untuk memanggil datanya kita kondisikan ini bisa bisa saja seperti ini ini gak perlu ini kayak gini ya nah nah ini JK kita panggil nah dan kita select class group dan ini contoh baru untuk kita seleksi hanya 2 apa namanya 1 sakit tenggorokan saja tentu dia sepasang ya frekuensinya dan time waktunya nah ini yang kita coba upload menggunakan nanti sintaknya adalah surfit ini atau dalam kurung surf nah ini pastikan ini adalah timenya waktunya ini adalah frekuensinya sakit atau tidak sakit nah kita bisa melihatkan berdasarkan grup nah grup disini adalah tadi apa pajanan tinggi pajanan rendah sedangkan ini adalah datanya nah ini untuk sebelum kita menggunakan GT summary ini yang sederhana yang ada di ibaratnya secara fungsi untuk survival package-nya karena karena nanti kita banyak menggunakan di soft miner ini yang lebih tampilannya akan lebih bagus daripada kita menggunakan survival yang biasa nah ini hasil untuk Kaplanmeyer-nya nah ini nanti kita bisa lihat distribusinya ini kan belum jelas ya belum clear di dalam kita membandingkan nah makanya nanti kita menggunakan soft miner tapi secara sederhana memang anda menggunakan di package survival sintaknya seperti ini untuk menampilkan oke nah sekarang kita coba membuat Kaplanmeyer menggunakan nanti soft miner ini nah di soft miner ini ini ada sintak menggunakan biasanya kan gigi plot tapi disini gigi ya untuk survival plot dalam hal ini nah sedangkan yang kita sudah set tadi km fit itu kan disini kita bisa lihat km fit itu adalah ini dia kondisi ini formula ini kita tambahkan disini formula formulasinya ini karena kita sudah kondisikan summary-nya kita dapatkan tadi di plotnya seperti itu dan kalau kita lihat di konsol kita juga dapatkan left table-nya juga disini ini kita bisa cek disini di tampilannya nanti nah jadi pertanyaan adalah nah kalau kita menggunakan di captain mayor ini kita menggunakan soft miner survival plot ini atau gigi surf plot ini nah ini tampilannya lebih bagus itu pertanyaan lebih apa namanya tajam dan lebih lebih lengkap lah karena untuk meng-custom ini juga gak terlalu banyak nanti kalau kita gunakan packet survival tapi tentu formulanya tadi ini tadi yang saya sampaikan formulanya tadi ini kan sudah ada secara global atau secara default dalam survival kita menggunakan fungsi surf feed ini nah sama kita menggunakan misalnya kayak GLM kemarin kan itu kan sudah ada secara default untuk 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 analisis regresi logistik nah sedangkan untuk survival dengan survival package itu gak ada makanya menggunakan gigi plot karena kita menggunakan soft miner ini artinya model yang sudah kita setting atau formula yang kita setting tadi ini kita coba plot di dalam menggunakan gigi survival plot dalam hal ini datanya jika ini fungsi nanti kita bedakan nanti yang kumulatif hazard dan yang tidak nah ini kita gunakan lainnya strata saja dan kita bisa lihat ini p-value default saja nah ini juga median untuk membuat nah disini biasanya di SPSS gak ada untuk menentukan garis mediannya nanti nah kalau disini itu kita ada nanti median median lainnya median lain ini nanti yang 50% probabilitasnya artinya sudah separoh respondent itu pada hari kapan dia drop gitu kan kapan dia sakit atau dia meninggal gitu nah disini kita tidak buat manual kita sudah di plot sama R nya atau dengan gigi survival plot ini nah ini time nya kita bisa gunakan nah legend nya juga kita bisa ganti nanti kita ubah title nya ini seperti ini nanti kita coba ketik atau nanti pas ada copy anda bisa running untuk latihan oke nah ini kita running nah kita running kita dapatkan nah tampilannya lebih bagus ya ini coba pada besar biar biar anda bisa lihat kita coba coba kita stop dulu nah biar nanti lebih tampilannya lebih bagus oke ya karena memang nanti di dalam apa namanya di dalam di komputer anda itu memang ini kan disesuaikan nanti di tampilannya apa pixel nya dan termasuk juga penyesuaian dari tabel nya nanti nah ini coba kita share screen ini juga perlu penyesuaian juga nah kita dapatkan nanti di tabel nya itu kira-kira seperti ini kita bisa melihat bisa kita membacanya itu nah ini membandingkan antara ini ada dua apa namanya kita bisa y-axis dan x-axis nya ini adalah waktu ini time sedangkan ini adalah probabilitasnya survive atau tidak nah ini tadi yang saya katakan median garisnya itu kalau kita baca ke plan mayor itu nah ini ada garis tambahan ini kita bisa melihat untuk pajanan udara tinggi kan yang merah kalau kita tarik garis coba kita warnain dulu kalau bisa nah kalau kita bisa lihat di sini garis merahnya ini adalah memastikan bahwa survival atau median probability nya itu kan segini nah ini kita bisa dapatkan nah ini kan waktu jumlah harinya nah kita bisa lihat 50% saja mungkin kita bisa lihat di sini untuk harinya ke sini bisa kita lihatkan nah pada pajanan tinggi aja di hari keberapa ini kita bisa pastikan dia lebih cepat dibandingkan yang biru kan pajanan rendah betul mungkin anggaplah ini kira-kira aja 9 hari di sini kan 7 ini kalau kita bisa lihat ini kan 10 hari artinya pangka ini bisa dipastikan 50% ya 50% anak SD yang berada di pajanan tinggi itu bisa dikatakan sakit tenggorokan pada hari ke-7 rata-rata pada hari ke-7 50% responden sudah sakit tenggorokan sedangkan yang udara pajanan rendah itu itu yang anggaplah ini 9 hari kita bisa hitung nanti pada hari keberapa ini kalau bisa kita lihat ini bisa saja bukan ini kalau kita lihat garis ini kita coba ini nah kalau bisa 5 nya aja kan disini 5 bisa saja ini kan hari ketiga kalau kita lihat ini kan 5 nya kan disini bagi 2 nah mungkin ini 7 kita lihat disini titiknya nah ini kita bisa membandingkan dalam implement apalagi nanti kalau Anda melakukan probabilitas misalnya untuk penyakit yang lain atau faktor risiko yang lain itu juga juga bisa nantinya tidak hanya tingkat pajanan tapi juga risiko penyakit nah bisa jadinya impotensi atau memang treatment yang diberlakukan di dalam apa namanya perlakuan misalnya pasien HIV atau memang PJK atau yang sifat sifatnya penyakit kronis lainnya nah ini coba oke nah kita kembali ke survival nah coba coba oke ya nah disini kita bisa juga nanti kita melihat left table left table itu sintaknya tidak terlalu sulit ini pada yang ingin jelaskan bisa otak atik aja nanti nah ini contoh sama kita panggil data tadi select datanya kita gunakan tadi ada group kelas ini kan nanti tidak bisa kalau yang sakit tenggorokan hidung berlendir Anda tinggal bisa cek di data BK ini kan betuk-betuk kalau bisa BTK kalau ini kan T Anda suka BTK frekuensi kalau hidung berlendir HDL jadi memang kalau kita sebagai data analis kita harus paham nanti coding datanya ini nah ini sama saja kita coba untuk lihat yang sakit tenggorokan ini nah kita menggunakan di table summary itu ada sintak namanya TBL surfit disini ini kita bisa melihat left table ini kita bisa lihat survival nah ini kita kondisikan tetap untuk sakit tenggorokan dan kita melihat berdasarkan tingkat pajanan nah labelnya kita ganti untuk time itu jadi hari sedangkan yang header yang biasa kita gunakan header nya itu adalah karakteristik kita ganti dengan variable ini kita running nah kita running hasilnya seperti ini nah ini kita bisa lihat perbedaan karena kita tadi tambahkan ini 7 hari 14 hari 21 hari 28 ini waktunya nah ini kita bisa melihat tingkat pajanan berapa persen tingkat pajanan tinggi dan rendah untuk kita melihat kondisi survival tidaknya nah kita bisa juga menggunakan kita gabung menggunakan sintaknya adalah dia sama juga tapi bedanya kita buat list disini ini perbedaannya untuk menggabung dua tabel ini karena yang satu mungkin kita gunakan berdasarkan grup yang satu bisa jadi kita gunakan berdasarkan kelas ini kan nah ini untuk menggabung untuk menjadi dua nanti kalau Anda ingin membuatnya tiga bisa saja Anda tambahkan satu lagi kalau memang Anda nanti klasifikasi faktor risiko atau kelompok yang lain nah ini kita coba apa namanya running untuk tabel yang dua ini kita bisa coba nah bedanya adalah tentu ini ada dua lagi untuk kita bisa lihat perbedaannya ini ini terlalu besar coba ya nah ini kita bisa lihat ini kan nah ini tadi yang bisa kita jelaskan perbandingannya antar grup atau variable ini kan bisa saja faktor risiko atau independen variablenya nanti kelas atau faktor risiko yang lain terhadap outcome-nya sedangkan outcome-nya disini kan sakit penggurukan bisa jadi juga sakit hendung berlendir dan lain-lain nah ini adalah untuk kita melihat keplam lain nah di sisi lain nanti Anda bisa modul untuk melihat insidennya nah itu yang perlu diganti adalah ini sudah Pak saya kasih catatarnya disini nah di PCT ini Anda ganti misalnya event nah ini juga ada beberapa yang diminta untuk kita bisa lihat akumulatif insiden itu bisa kita lihat kita gunakan dengan ganti yang PCT tadi adalah event nah tampilannya berbeda ini kan terbalik akumulatif insiden kita bisa lihat survival probability nah ini kita bisa lihat seperti inilah kalau tampilan untuk akumulatif event atau insiden nah ini kita juga bisa ganti nanti akumulatif hazardnya ini kita ganti bisa jadi kum khas jadi memang customnya cepat kalau disini kita bisa lihat nah ini kita lihat akumulatif hazardnya nah seperti ini tampilannya kadang-kadang di beberapa paper itu bisa kita dapatkan berapa nilai kumulatif hazardnya insidennya tergantung nanti parameter yang kita gunakan paling umum tentu kita gunakan nanti adalah PCT ini untuk melihat probability nya ini pada tambahkan anda bisa coba pilihannya PCT event atau mude hazard dalam hal ini oke nah yang paling nanti di dalam analisis survival dia kan sama juga kita menganalisis juga secara bivariat ya nah tapi di sisi lain kita juga bisa melihat nanti median survival berapa sih dapatnya median meskipun tadi nanti di apa namanya di Kaplan Mayer kita bisa lihat nah tapi nanti disini juga bisa kita running menggunakan nanti pasientaknya disini nih ini pada tambahan untuk melihat median survival kenapa 0,5 ini mengelihat median apa survival nya 0,5 disini ini udah diset disini nah ini kita bisa running kita menggunakan Y Y disini kan outcome nya outcome nya berarti kan sakit tenggorokan tadi include berdasarkan grup dan kelas yang kita bisa buat dua kalau satu aja bisa saja anda grup tapi kita buat dua tingkat pajanannya dan kelas dalam hal ini ini kita running nah kita dapatkan median nya nih nah tadi kan bisa lihat pajanan yang tinggi yang 0 tadi ini adalah 3 disini tapi saya 3 hari ini kan hari ketiga dia sudah drop 50% itu intinya artinya 50% responden pada hari ketiga sudah sakit tenggorokan ingat ingat betul nanti interpretasi itu nah sedangkan di pajanan yang rendah nah itu adalah waktu 7 hari nah ini kalau di tes adalah dia signifikan makanya gunakan namanya lock rank test disini 0,0029 nah sedangkan di kelas tidak tidak signifikan karena memang tidak ada perbedaan antara kelas 3 dan kelas 4 jika di ujiin untuk median survival nya oke nah ini kita bisa dapatkan detail seperti ini oke nah selanjutnya nah di ini juga kita bisa menggunakan lock rank test untuk melihat secara apa namanya kita menggunakan nanti menggunakan apa surdif ini untuk kita bisa menghitung atau menilai lock rank test nya nah ini juga sama kita bisa kondisikan nah ini kita bisa nilai kita dapatkan 0,003 kan tadi kan secara kalau ini kan manual dari survival nya sedangkan kalau kita menggunakan tadi di awal yang ini nah ini kan juga otomatis kita dapatkan 0,0 tadi tampilannya 0,03 juga tadi disini ini kan digunakan karena memang dia ada 3 digit 0,029 oke nah seperti itu ini kita nanti bandingannya kita kelihatan nanti berapa nilai observe dan nilai expected nya ini gak lebih detail disitu nah yang terakhir ini dia juga sama anda juga nanti menseleksi nah bedanya kalau di kemarin untuk multivariate nya anda bisa digunakan analisis apa namanya kok regression atau kok PH ini proportional hazard nah ini juga sama sebenarnya gak dengan regasi logistik nah perbedaan itu adalah tentu anda bisa lihat disini nah kalau kemarin kita gunakan GLM kita tidak menggunakan survival disini sedangkan kalau kita menggunakan kok PH disini kok regression itu tentu ada bicara waktu dan juga mana yang sensornya tadi ini kita gunakan bahwa yang time adalah waktunya sedangkan yang untuk outcome untuk kita lihat status event dan sensornya itu adalah yang simbol F disini nah sedangkan untuk dalam ya formulanya itu kan sama juga ada bicara nanti grup dan kelas nanti kan bisa saja tambah seperti ini kalau untuk X1 X2 nya itu kan bisa saja tambah disini coba lihat kan tambah ini variable 3 tambah variable 4 tambah apa 3 ini variable 3 misalnya kan ini tambah nah disini bisa tambah variable 4 dan seterusnya variable tambah variable n disini n itu kan tidak dihitung berapa jumlah nanti ini jadi formulanya kan ini sebenarnya kan formulanya kan sama juga Y sama dengan tapi disini Y sebagainya outcome nya adalah tentu kan waktu tadi kita lihat secara survival dalam hal ini nah ini kebetulan hanya dalam contoh datanya nya 2 tapi kalau nanti frame data anda bisa apa namanya belajar atau exercise dari data yang framing data kemarin yang kita kopikan nah ini kita analisis nah hasilnya nanti untuk kita tampilkan nilai OR nya atau disini tentu kita menggunakan namanya hazard ratio bukan nilai out ratio tapi sebenarnya fungsinya sama dalam interpretasinya nah ini disebut dengan kondisinya yang kemarin kita jelaskan adalah eksponen sheet ini untuk menampilkan dia nilai HR atau nilai OR nya untuk bivariat nah kalau kita bivariat kemarin kan kalau kita balik ke sini nah kita kan menggunakan untuk penampilkan nilai OR nya itu kan kita tambahkan eksponen sheet ini itu menambahkan nilai CI nya nah ada survival juga sama tapi tampilannya adalah seperti ini kita bisa lihat oke nah ini kita dapatkan untuk regression nya kita bisa dapatkan nilai set rasionya nah untuk seleksinya juga sama nanti berapa nilai nanti yang mau anda keluarkan memenuhi misalnya gunakan p-value misalnya kurang dari 0,25 tapi juga secara subtansi juga bisa anda seleksi anda keluarkan nanti di dalam seleksi tabelnya dan memastikan bahwa mana yang final model yang tepat yang kita gunakan di dalam analisis ke depan seperti itu oke nah ini materi kita terakhir nah anda ingat karena kemarin kita sudah coba ini coba sudah tampilkan ini kemarin untuk tugas anda ini kalau bisa anda lanjutkan juga karena kemarin kita pending karena memang belum masuk materi ini tapi untuk akhir kalau bisa anda pastikan lagi untuk ke depan coba anda lanjutkan untuk kemarin tugas yang diberikan itu sampai akhir untuk apa namanya survival analisisnya nah ini coba pada jelaskan dulu untuk tugas ini nah kalau anda buat sekarang kerjakan nah seakhiran untuk ujian hari kamis anda bisa bisa apa namanya bisa anda lalui dengan baik tapi kalau enggak anda latih ya kewalahan sendiri nanti ini pada besar ya jadi gini ya ini anda coba buat dikerjakan ini kan kemarin yang tiga untuk regresi ini data framing data tadi ini from data nah ini anda coba gimana seleksi game membuat nah ini kan tinggal anda atak-atik dari yang code yang anda buat itu sampai multivariate ini nah yang untuk selanjutnya dengan data yang ada nah itu juga anda coba lakukan survival analysis dengan artinya from data itu ada dua data ada data untuk bisa kita gunakan untuk regresi logistik dan juga ada kita juga melihat masalah waktu karena juga ada waktu disitu nah ini coba anda lakukan uji sampai nomor 5 ini mudah nih buat keplemerian untuk status kematian berdasarkan status diabetes berarti apa kalau kita baca disini analisis lah buatlah grafik status kematian berdasarkan status diabetes berarti kan kalau kita kan status kematian tapi nanti menjadi faktor risikonya adalah diabetes disini nah coba anda running dan lakukanlah uji log lang test apakah status diabetes ini dengan kematian ini coba displaykan hasilnya disini apakah bermakna apa tidak artinya apa kematian ini didasari life effect tension disini survive apa tidak berdasarkan status diabetes oke nah mudah mudahan ini benda bisa anda bisa diskusi dengan kelompok yang lain memuatkanlah waktu nah sedangkan nanti yang regular ujiannya juga berbeda dan soalnya pasti tidak akan sama dengan yang FPTP dengan anda berharap oh nanti sama anda dapat tantekannya tidak akan sama percayalah sama saya itu intinya agar memang anda bisa mempersiapkan dengan baik dan anda coba ulang kembali video dan coba kita bisa diskusikan nah error-error itu banyak terjadi pertama kalau anda ini coba anda restart lagi R-nya cara start-nya kan di terminal di station itu start kembali dan pastikan memang kadang-kadang memang ada sintaks yang lupa komanya dan juga namanya yang berbeda ada yang mungkin hurufnya satu yang berubah nah itu yang perlu di cek dan dipastikan oke saya kira itu dan mudah-mudahan ini juga bermanfaat nah kalau bisa nanti anda memang menganalisis menggunakan R-studio ini ke depan anda bisa nanti untuk menambah ini bisa melihat video-video yang lain dan juga banyak tutorial yang bisa anda pelajari secara mandiri di internet termasuk juga solving dari mungkin kesalahan-kesalahan dan juga sintak-sintak yang error dan semakin banyak anda mengalami kesalahan itu anda akan tahu dan akan memahami yang mana yang salah yang menjadi keteledoran dari kita melakukan analisis yang penting konsepnya harus anda pahami dan bisa anda menganalisis ke depan saya kira itu kita stop selamat menikmati